Hai Hai, selamat datang lagi bersama aku Diasika di Opini Sepil Dutty No Salty Kenapa sepil Dutty No Salty? Karena cuma di Opini kamu bisa sepil-sepil tanpa takut kita saltyin Dan Opini kali ini kita lagi datang ke Festival Balai Rasa dimana mereka undang Budi Doremi Dan kita bakal tanya-tanya nih ya seputar musik dan juga bangkitnya musik setelah pandemi Jadi kita mau tanya-tanya nih ke penonton konsernya Budi Doremi Yaudah dia tetap ikutin kesemuan aku hari ini jadi tetap ikutin aku hari ini Yuk! Oke kita udah ketemu nih sama-sama satu pengunjung dari konser Budi Doremi Oke ini dengan Kak siapa? Dengan Fathur Oke Kak Fathur Kak Fathur kayak familiar ya? Iya ya Gue udah pernah ngobrol Oke Kak Fathur Kak Happy Alvina Panggilnya? Happy Happy Bila yang ini? Zulfa Kak Zulfa? Iya Oke Kak Happy dan Kak Zulfa Oke kita masih lanjut lagi nih ya kita ketemu sama Kak siapa? Arina Arina Anissa Anissa Vena Vena Arina, Anissa, Vena Oke kita masih lanjut lagi ya kita sudah bertemu dengan dua orang pengunjung malam ini dengan Kak siapa? Putri Kak Putri yang ini? Fia Kak Fia Iya Oke Kak Putri dan Kak Fia Kita pengen tau nih gimana sih rasanya udah mulai ada event-event musik lagi yang udah digelar setelah pandemi ini? Seneng sih jadi kita kan bisa meluangkan waktu buat kayak hiburan gitu sih gitu Oke kalau Kak Fia gimana? Seneng sih kan udah dua tahun ya ini gak ada gini Seneng banget sih bisa refreshing gitu nonton konser gitu ya Seneng banget sih jadi kita-kita juga para penikmat musik juga bisa dateng kesini ramein juga belum juga perekonomian juga jalan lagi kan banyak orang-orang jualan juga gitu kan keren banget Oke Rasanya seneng sih mulai aktif lagi ada konser jadi suka banget buat nonton konser apalagi kalau di Pekalongan ini emang bener-bener kota yang kota yang asik gitu rame gitu ya Kalau dari kantong fan gimana? Ya seru juga ya jadinya ya karena kemarin habis ada pandemi jadi rame kembali apalagi saya sebagai penyuka penikmat musik gitu ya jadi seru ya jadinya hidup kembali kotanya Oh mantap Ya pastinya seneng ya kan kita udah lama juga gak ngerasain konser yang offline gitu terus sekarang banyak event-event musik dari di berbagai kota juga udah mulai banyak ya pasti seneng bisa ngerasain euforianya lagi gitu Oke kalau Kak Arina? Ya sama sih apalagi kan kayak kemarin habis kepotong covid gitu kan kayak hamba banget rasanya pengen nonton konser gitu terus ternyata sekarang udah mulai ada konser-konser lagi jadi seneng gitu Oke kalau Kak Fena gimana nih? Tuju juga buat sama Mbak Arina sama Mbak Anissa ini jadi hiburan baru bagi warga Indonesia dengan adanya festival musik yang gemar disini jadinya jadi hiburan yang terbaru gitu Oke Oke next nih pas Capanem ini kalian udah nonton konser apa aja? Aku sih baru yang kemarin Denny Ca'nan Ketemu aku gak? Gak liat ya Gak liat ya Kalau Kak Putri Kak Putri Kemarin aku liat itu si Fiera Di mana tuh? Di Sampokong, Semarang Terus Eh sama Denny Ca'nan kemarin Ya Setelah Pandem ini Apa ya Ke akhir itu Sebenernya Indi Indi sih sebenernya kan Oke Indi Indi ya karena kan masih di luar ke Pekalongan kan Tapi beberapa konser ya ini yang paling keren sih Budi Doremi Wow Agak vers ya Oke Waktu itu pernah nonton konser di Bandung Oke Reski Pebian banyak Dan kedua kalinya yang disini Budi Doremi ya Ini Budi Doremi Oke kalau Kak Zulfani udah nonton apa aja? Ya aku sama ya kak ya Oh bareng ya? Iya kita nontonnya berdua ya Oke Kalau aku kemarin di Semarang udah nonton Yura Unita Terus nonton Tulus juga gitu Oke Ya masih itu aja sih Oke kalau Kak Aris apa nih? Kalau aku belum sih ya pasnya Pandemi Cuman nanti soon Desember lah ya kita pengen nonton Cang Cutes Oh Gimana tuh? Di Semarang Oke Kalau Kak Ven apa nih? Kalau pasnya Covid belum nonton lagi sih Baru hari ini ya? Iya Malam ini ya? Oke Next nih Genre musik kamu tuh apa sebetulnya? Popsi Oke Kalau Kak Vian? Gendut sama Popsi ya? Gendut ya? Wah Jangan ya Jangan ya Tapi banyak Oke 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 Genre musikku itu lebih ke musik-musik Indy kayak Danila gitu gitu loh Yang Spello Melo gitu loh Emang ya? Emang Indy itu selalu Milo ya? Ya gak mesti sih Maksudnya kan dia punya aliran sendiri loh menurut gue ya gitu Oh manap manap Kalau aku sih sukanya yang pop kali ya pop Pop ya? Ya suka Yang satay slow gitu Supaya enak didengerin sebelum tidur Iya Kalau Kak Zumpapa nih? Ya saya juga sama ya kak ya Sama-sama Ini kakak berani kak bagaimana sih? Pop ya? Oke pop juga ya? Iya kita sukanya pop Kalau aku biasanya cenderung lebih ke pop rock atau pop yang pop ya? Pop atau pop rock gitu ya? Oke Kalau Karina apa? Sama sih aku juga suka pop sama R&B mungkin Oke mantap Yang rapin apa nih? Suka pop juga sesuai dengan pengennya lagi dengerin apa sih? Sesuai keadaan suasana hati ya? Oke next Musisi idola kalian siapa? Banyak ya Tapi kalau yang sering didengerin itu Kalau buat sekarang lagi sering dengerin Apa ya? Coldplay lagi banyak dengerin Coldplay Wow Terus Kalau dari Indo itu Ini sih Dewa 19 Kalau kamu siapa nih? Aku Tulus sama Jasmine Bieber sih Tulus sama Jasmine Bieber Oke Aku Rex Orange Country Sama Kalau Indo Silahkan Seven Silahkan Seven Ya sama artis-artis pendatang baru Kayak Hilya gitu sih Oh wow Mantap Musisi idola Apa ya? Denica Nang Denica Nang Iya sih Masih ke Denica Aku Aku suka Judika sih Oke Judika Musisi idola saya Yang 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 Apa aja Apa aja ya? Oke Gue lagi senang banget sama Danila sih Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya lagunya Melo Asik juga Terus juga Apa ya Musihnya bagus Bener 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 gitu Saya suka Budi Doremi ya Suka Terus Mahalini Tiara Yang jaman-jaman sekarang lah kayak Kalau Ke Happy apa nih? Kalau aku suka Budi Doremi juga aku suka Terus Tiara Mahalini Rizky Fabian itu aku suka Kamu punya konser impian yang pengen kamu tonton gak? Ya ada Ada Aku pengen Apa? Pengen Lihat kayak Kayak jazz Apa? Prambanan jazz Atau apa Pengen mbak datang Terus juga DWP juga Wih itu keren Kan bentar lagi ya? Itu ada ya? Iya Desember ya sih? Ada Apa? Rizky Fabian Rizky Fabian Oke Kalau konser apa nih? Mahalini kali iya Oke Kalau misalnya Mahalini Iya Sejauh ini sih udah pengen nonton dulu Dan kemarin udah kesampaian sih Jadi udah seneng Kalau Kak Anis apa nih? Kalau udah luar pengen gue tonton kok play ya Karena dia kan terkenal stage performance-nya bagus Cuman Kalau dari Indo masih pengen nyari Cilaun Seven Dan belum ketemu Nanti ada besok di Semarang Oh serius? Oh iya Yang itu Di Povest Kalau dari Indo pengennya Cilaun Seven sih Belum pernah Kalian salah sih datang kesini Gak apa Jadi pulang aja Oke Pengen Nonton tulus sih Iya Gak apa-apa Tulus juga nonton pengen Tapi belum Aku tulus Aku tulus Tulus juga Orang Tulus juga Aku tulus juga Iya, tadi kita sudah bertemu dengan beberapa pengunjung dan kita sudah tanya-tanya nih seputar musik ke mereka. Mereka sukanya musik apa, terus idola mereka siapa. Dan kita masih mau lanjut lagi buat nyari pengunjung di Festival Balerasa dan juga nanti pengunjungnya konser Budi Doremi. Jadi tetap ikutin keseluruhan aku hari ini di Alpinning Seville Betis Nosalti. Oke, kita masih lanjut lagi nih ya. Pemirsa, ini kita mendengarkan siapa? Bida. Siapa? Bida. Bida. Oke, kalau ini? Irma. Siapa? Irma. Irma. Iya. Sofi. Sofi. Iya. Sofi Irma Bida. Kita ketemu sama Kak Marisna. Marisna. Dan juga? Arum. Kak Arum. Oke, Kak Marisna dan Kak Arum. Oke, kita masih mau lanjut lagi nih ya. Kita ketemu sama mas-mas yang lucu banget nih. Oke, ini dengan mas siapa? Mas Sugeng. Oke. Amat. Serius ya sih? Amat, serius. Amat. Sendun. Ternyata, bohong. Namanya aku tahu banget. Boleh. Serius ya. Sumpah. Terus ya, Sumpah ya. Sumpah. Marisna. Oke. Terus nih, ini dengan mas siapa? Mas Fatur ya. Oke, mas Fatur. Hari ini kita pengen nanya-nya seputar musik nih. Oke, menurut mas Fatur gimana nih? Sekarang ini udah mulai diadari lagi event musik setelah pandemi. Menurut saya itu hal yang baik sih menemukan UMKM juga masyarakat dan pecinta musik juga kabar bahagia tentunya. Oke. Oke, siap. Bagus ya buat, kan kemarin-kemarin Covid nggak ada hiburan buat masyarakat kan. Sekarang kan udah mulai banyak kayak gitu. Jadi yang kayak kita kalau-kalau tuh terhibur. Oh, galau. Ini apa nih galau? Hah? Biasalah. Masalah percumbluan. Yaudah, nanti lu lulusan nanti ya. Oke, terus apa lagi nih? Kamu Dimas? Kalau menurut saya sih, kalau buat event gede ya bagus ya. Terutama buat perekonomian masyarakat sekitar kan. Ngebantu banget kalau ada event-event kayak gini. Misal baser atau kuliner festival. Dicampur dengan festival musik juga. Dimana masyarakat butuh hiburan, habis kerja, pulang kerja, weekend, family time, segala macem. Oke, terus ngebantu. Kamu gimana nih mas? Gimana, tentang apa sih pak? Tentang apa mas kasih tau? Hah? Tentang musik gue. Enggak, gimana sekarang udah banyak event-event musik yang ada lagi nih setelah abad ini? No comment mbak, nggak tau saya. Oke. Kalau kamu apa nih? Kalau saya sih, bagus juga. Ya karena buat hiburan juga sih. Gitu aja ya? Iya. Senang banget sih. Kalau bisa sih, setiap tahun harus ada ya. Apalagi di pekalangan. Oke, kalau Kak Irma? Oh, senang sih sekarang udah mulai ramai lagi ya. Jadi kalau bisa, seperti kata mbak Sofi, kalau ada tiap tahun atau enggak setahun dua kali atau tiga kali lah boleh. Setiap bulan nggak apa-apa? Setiap bulan nggak apa-apa. Biar ramai terus katanya. Oke, kalau Kak Bida apa? Ya seru sih, kayak gini aja. Apa namanya? Kita sering-sering aja kayak gini ngajain konser-konser gini. Jadi kita makin update juga nih untuk anak-anak muda. Gitu, lihat lebih gaul ya. Kalau saya pribadi sih, alhamdulillah ya semenjak pandemi itu kita bisa ngadain acara se-event-event seperti ini. Jadi bisa, apa ya, musik Indonesia itu bisa tumbuh lagi lah ya, berkembang lagi seperti sebelum pandemi. Oke, kalau Kak Arum gimana? Kalau saya kurang lebih sama sih, kita bisa berbaur sama masyarakat, juga sama rakan kerja buat kumpul-kumpul bareng, juga rakan-rakan bareng. Nonton konser gitu ya? Iya. Oke next, kalau kamu sendiri nih pas pandemi udah nonton apa aja? Nonton Denny Canan, Dian Waton, siapa lagi ya? Itu sudah. Ambiar-ambiar ya? Ambiar-ambiar. Di pantai Sari kemarin sih, ada Denny Canan itu. Agus sih. Kamu apa nih, Mas? Maulana Ardiansyah, yang di setahun itu. Ikumin ya, Mas. Nonton Fiera sih di Semarang. Fiera, Semarang. Ini Pak Raisa, Selanu Seven, Fiera di Semarang sih lebih. Kalau di Tengkeleng itu malah jarang ya baru ini. Kemarin sih hampir nonton Justin Bieber ya? Hampir ya, belum jadi. Karena Justin Bieber-nya di-cancel gitu kan. Jadi, belum jadi. Oke berarti udah beli tiga-tiga. Sudah, luar biasa. Kalau, oke jenre musik yang kamu suka apa nih? Dandut. Dandut. Oke, semacam Denny Canan itu tadi ya? Boy. Oh iya, oke. Oh iya, next. Kalau kamu jenre musiknya tuh lebih kemana nih? Indie ini, Kak. Anak senja banget. Wah, kata-kata. Oke, kalau apa apa nih? Kalau saya dandut. Wow, apa nih? Aku bawa rindu. Oh iya, kangen di-caring. Oke, saya nggak tahu next. Kalau saya dengit sama yang apa ya, akustik gitu. Oke, ya. Kalau kamu nih? Kalau saya tetap Sobat Ambiar. Iya, tetap. Semua sih suka. Oke. Asal relate ya. Iya. Yang mana-mana kita nih? Pop. Pop. Kalau saya lebih ke pop. Pop ya, pop. Kalau karun? Kalau saya ke kipop. Oh, siapa nih biasanya siapa nih? Aduh, saya lebih suka aktor sama aktrisnya sih. Aktor sama aktris, oke. Oke, sama sih. Oke, next nih. Musisi idola kamu siapa nih? Musisi idola Rosa. Wow, kenapa Rosa? Jadi suaranya tuh bagus. Dia punya karakter sendiri ya. Suaranya tuh beda dari penyanyi lain. Terus legend dari dulu saya. Dia SMP. SMP SMA ya? Sampai sekarang tuh lampunya masih terkenal. Slank. Iya, siap. Kenapa Slank? Cool ya, makanya. Bikul dan terbih bawah mungkin. Wih, mantap. Pasar yang ada di cana nih. Habias marah. Nah, jangan marah. Kemal saya yang negara. Denny Canan, mbak. Oke. Kalian ini sobat-sobat ambiar semua ya? Musisi idola, Tulus. Oke. Ari Lasso. Tulus, Ari Lasso, apa ini? Raisa sih. Raisa ya. Ada gak sih konser impian yang pengen kalian ngetonton banget gitu? BTS. Tiba-tiba BTS gitu ya? Oke. Kalau saya pengen Raisa. Raisa. Kalau artis indonesianya ya? Oke. Oke. Oke kita punya challenge Challenge-nya adalah Tebak Group Band Ini adalah Group Band Indonesia Pasti kalian tau banget langsung aja nih Dari Kak Irma dulu deh Slang Oke betul Next Dewa apa ya? Ya Apa nih Kak Sophie Siloan Seven Gampang banget ya Gigi Betul Kita punya challenge-nya Challenge-nya adalah Tebak Group Band Indonesia aja Gampang banget Langsung aja ya Kak Marsneru Itu Flek Betul Hmm Skip Itu Dewa 19 Itu Dewa 19 Itu Kamu keren nih Pasti tau nih Sela Tau nggak Skip Skip Oke gak mau bener Siloan Seven Next Itu Gigi Udah tau banget lagi Next Itu Chris Paddy Mantap Next Dibadak semua Apa Siapa ya itu ya Berapa khususnya Armada ya Bukan Oke Rene Neng Ini adalah ST12 Ini Udah Terakhir nih Itu Bodi Doremi kan Bodi Doremi Tempatnya Challenge Hubungan Group Band ini gampang banget kamu pasti tahu sih semuanya ini dari Indonesia ya langsung aja yang pertama Tewa 19 selanjutnya Gigi kurang tahu ini gampang setiap itu siapa ini yang konser di depan siapa Udi Doremi oke deh Mas Satur thank you atas aku punya gokil kamu bisa menyebutkan akhir semuanya aku punya challenge tebak grup band Indonesia ini banget kalian pasti tahu Oke urut deh like next coba cek Oke dewasa 19 betul next C7 betul Armand Capa namanya Hai Oh Tau lakunya tapi Gigi ya Oh iya Oke next Gak tau kak skip Gak tau Oke ini udah krispati ya guys Oh Oke ini gampang Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Oke terakhir nih pasti kalian tau nih siapa nih Siapa Siapa Gidoremi Betul Salahnya adalah Oh gak apa-apa Kita pebang group band ya ini gampang banget Group band Indonesia Oke pertama langsung nih Oh ini slang Oke Next Ini dewas 19 dong Gampang banget lagi Next Ini si long 7 Kalau ini Gigi Gampang banget ya Masih lalu gampang ya Masih bas Ini krispati pada eranya ya Enggak sih Sengaja nyarnya yang lama Masih krisis Ini gampang banget Oke Aduh kalau ini apa ya Apa Ini apa ya Ini soalnya kalau tajam kelihatan Bawang 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 Lalu lama ya Ini apa ya Ini apa sih ya Ya udah Oke Lagi nih Terakhir Oh gampang Oh ini jelas Bududo Remy Yaudah deh dia bisa menjawab semuanya Terakhir nih kita punya challenge Kedak group band Ini gampang banget group band Indonesia Langsung aja nih Kak Siapa nih yang pertama 420 Oke Salah Ini gampang apa Coba yang pertama siapa Siapa ya Wali Aduh Oke Mereka gak tahu ya Lanjut ya Nomor 2 Coba Ari Lasso Last child Gak sih Dewa 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 Next Ini pasti tahu nih Lembah Lembah Oke siapa sih Gitu Gitu Duta Mas Duta Mas Duta Mas Duta Gitu Oke Lanjut ya Enggak tahu ya Ini gampang nih Itu Nama bandnya Tapi gak tahu Nama vokalisnya Arman Maulan Hahaha Tahu gak Nama bandnya apa Hmm Masih Bukan Aduh Hahaha Kita punya challenge Buat tebak group band Indonesia Oke Ini gampang-gampang banget Pasti kalian tahu nih Oke Satunya Boleh Kak Anissa dulu Slang Oke Betul Nomor 2 Ehhh Gampang Oh Apa ya Tio Oh iya betul Next Ini pasti tahu nih Sarang 7 Luar biasa nih Next Ini gampang banget Gigi Betul Apa ini Aduh aku kurang tahu Apa ini Apa nih Ini adalah Fris Pati Oh Fris Pati Ya Oke Next Ini gampang banget Astai 12 Ting ting Ini nih Tahu gak 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 tahu Gak tahu Tahu gak sih Apa ini sih The Bug Indus Betul Gila Keren-keren Terakhir nih Masih kalian tahu Coba sebutin bareng-bareng Satu Dua Tiga Putri Dorewi Oke Kita punya challenge nih ya Challenge nya adalah The Bug Group Band Indonesia Ini gampang banget Band 2000an lah ya Pasti kalian tahu nih Oke Ke Putri dulu deh Slang Slang Betul Oke Kedua Yang kedua Dewa 19 Yes Next Gampang Zilla on 7 Tangan Tengdeng Betul Kiki Hahaha Satu lagi deh Ini Chris Pati dong Hei Dua pril Oke deh Kak Putri Terima kasih Oke Terima kasih Oke Oke Nah Memirsa itu tadi Kita sudah bertemu dengan beberapa pengunjung di konsernya Budhidoremi Dan tadi kita nanya-nanya nih Seperti musik apa yang mereka suka, terus musisi apa, musisi siapa yang mereka idolakan, terus konser impian apa yang mereka pengen tonton Dan jawabannya beberapa pengen nonton Tulus, kemudian beberapa juga pengen nonton Mahalini dan musisi-musisi lainnya Tapi mungkin itu aja keseluruhan kita di festival Balai Rasa dan konsernya Budi Doremi kali ini Jadi terima kasih udah ngikutin aku hari ini, sampai jumpa di opini selanjutnya Aku Diasika, Sepil The Tindo Salty, bye bye!